Intro Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue, Glenn dari Sinfonia Music Dan ini adalah Shure Ionic Free TWS baru dari Shure Hmm, gimana ya kalau brand Pro Audio ngeluarin TWS? Haha, kita langsung bahas Intro Untuk speknya Harganya paling penting pasti Music Lover Nah, harganya ada di Rp 4.699.000 Tapi tenang aja, akan ada promo selama launchingnya di Tokopedia Yang informasinya akan gue jelasin di akhir video ini Menggunakan single dynamic driver Impedance-nya 20 ohm Sensitivity-nya 107 dB Noise attonation-nya 37 dB Frekuensi responsenya 21 Hz sampai 17,5 kHz Berat buds-nya 13,4 gram Menggunakan bluetooth 5.0 Sudah support codec SBC, AAC, dan APTX Untuk IP ratingnya, IPX4 Baterainya untuk buds-nya bisa sampai 7 jam dalam sekali pengisian Dan dengan case-nya 21 jam Menggunakan USB-C charging Support environment mode Support aplikasi Shure Plus Play dari Shure Untuk aksesorisnya, Music Lover akan dapat 1 pasang Shure Ionic Free 1 charging case 1 USB-C charging cable 3 pasang comply tips Ukuran S, M, dan L 1 quick guide Dan 1 warranty book Sekarang kita akan bahas desain dan build quality-nya Kita bahas dari case-nya dulu Music Lover Nah, untuk case-nya itu berbentuk kotak dengan sudut yang agak membulat Dan ini agak gede loh Ini salah satu case TWS yang gue rasa yang paling gede yang gue pernah lihat Bahannya dari plastik Dan kelihatan ini plastik yang cukup bagus Finishing-nya doff, hitam, sangat rapih Untuk bagian atasnya, Music Lover bisa lihat ada tulisan Shure Bagian tengahnya ada indikator lampunya Dan di bagian bawahnya ada USB-C charging Untuk cara bukanya, Music Lover bisa buka dari bagian atasnya Seperti ini Untuk buds-nya ini ada 2 bagian besar Bagian pertama itu bagian shell-nya Dan bagian kedua adalah faceplate-nya Nah, sebenarnya shell-nya ini, bentuknya ini cukup kecil Jadi kalau Music Lover pernah lihat Shure 215 IM-nya mereka, itu bentuknya agak mirip seperti itu Ya, kayak biji melinjo gitu Dan ini memang termasuk cukup kecil untuk bagian shell-nya Tapi, ini dia nih Di bagian faceplate-nya itu termasuk gede banget, Music Lover Ya, bagian shell-nya itu berbentuk kotak, membulat Ya, mungkin agak kayak ellipse, tapi agak kayak kotak gitu Di bagian depan faceplate-nya ada tulisan Shure Ada indikator lampunya Dan ada mic-nya Untuk navigasinya ada di bagian samping Hanya menggunakan satu tombol Untuk marking left dan right-nya ada di bagian shell di sebelah dalam Untuk nozzle-nya ini menggunakan nozzle dengan ukuran yang kecil atau bor yang kecil Jadi berbeda dengan TWS yang lain atau mungkin IM-IM yang lain Jadi harus menggunakan tips yang khusus Untuk finishing dan bahan dari buds-nya ini Dan ini termasuk tips yang cukup premium Biasanya arah suaranya ke warm Ya, biasanya akan membuat bass lebih tebel dan treble lebih halus Dan komple ini sangat lembut dan bisa sangat kedap karena dia bisa mengikuti kontur kuping kita Overall untuk desain dan build quality-nya Ini untuk desainnya memang unik sekali Dan build quality-nya termasuk build quality yang sangat solid menurut saya Jadi saya kasih 0.7.5 untuk desain dan build quality-nya Kita masuk ke koneksinya Untuk koneksinya menggunakan bluetooth 5.0 Jadi termasuk yang cukup cepat Pairing awalnya juga cukup mudah dan cukup cepat Kemudian ganti-ganti device juga menurut saya cukup cepat Apalagi kalau kita sudah save di salah satu device tertentu Itu akan sangat cepat untuk koneksinya Sedangkan untuk latensinya Ini lumayan kecil Jadi nggak terlalu ada rasa delay Jadi termasuk yang low latency Gue pakai untuk dengerin lagu, nonton film Rasanya sih nggak ada problem Kita masuk ke fitting dan penggunaannya Nah, bagian ini gue akan bahas sedikit lebih panjang Untuk fitting-nya gue akan ngasih cara penggunaannya Karena ini penting banget Karena kalau tidak dapat sealing yang bagus Atau tidak menggunakan cara fitting yang tepat Itu biasanya bunyinya akan berbeda Dan fitting di kuping itu nggak akan nyaman Dan nggak dapat seal Nah, seperti ini Pertama-tama musik lover Harus pencet dulu bagian komplainya Nah, ingat kalau komplainya yang asli itu biasanya Kalau kita pencet, dia jadi kecil Itu biasanya butuh sekitar 1 atau 2 detik Untuk dia ngembang lagi Jadi kita pencet dulu Nggak kecil Kemudian kita masukkan ke kuping Dan kita puter Ke depan Ya, logo sure-nya itu harus horizontal Dengan kuping Ya, bukan vertikal Bukan lurus Tapi horizontal Nah, kalau musik lover Sudah dapat fitting yang pas Dengan cara yang sesuai Sealing-nya itu akan bagus sekali Jadi akan kedap banget Isolation-nya dapet banget Sealing-nya juga dapet Dan fitting-nya nyaman Bahkan menurut gue Dengan isolation seperti ini Kayaknya kita nggak terlalu perlu untuk ada ANC lagi Atau active noise cancelling Dan kalau dapat fitting yang pas Suaranya akan maksimal Seperti yang diharapkan dari sure Kalau nggak pas Itu biasanya nanti akan ada problem Bass-nya mungkin akan hilang Mid-nya akan terlalu mundur Atau terlalu maju Atau mungkin treble-nya terlalu extend Jadi harus benar-benar dapat fitting yang pas Sedangkan untuk tombol navigasinya Misalkan lover bisa lihat di caption Sekarang kita masuk ke sound quality-nya Nah untuk sound quality-nya Arah suaranya itu neutral to warm Ya mungkin agak cenderung analog gitu suaranya Kalau misalk lover pernah dengerin sure 215 Nah arahnya kayaknya seperti itu Bass-nya termasuk cukup deep Cukup tebel Impact-nya juga cukup bagus Kemudian mid-nya Itu cenderung di tengah Nggak terlalu mundur Dan tidak juga terlalu maju Ya gue rasa mid-nya tebel Clear Jelas banget Dan cukup intimate Sedangkan untuk treble-nya Untuk cast sure Ya jadi tipikal yang smooth Yang halus Yang nggak capek gitu Dan nggak ada rasa sibilan sama sekali Nah untuk teknis suaranya Teknis suaranya Detail, clarity, dan resolusinya Termasuk cukup bagus Untuk sound stage-nya Termasuk yang presisi Pinpoint-nya sesuai semuanya 3D imaging-nya juga Lumayan lega Ya baik itu wide-nya Height-nya maupun depth-nya Untuk separasi instrumen-nya Cukup bagus Semuanya terpisah-pisah dengan sangat baik Untuk suara yang tadi yang gue jelasin Itu overall untuk yang tips comply Nah gue ada tips sedikit buat music lover Kalau music lover ganti Eartips-nya Dengan spin fit Ya Gue rasa akan ada perubahan yang cukup signifikan Yang pertama gue rasakan Cenderung lebih open Lebih airy Clarity-nya nambah Kemudian separasi instrumen-nya Jadi jauh lebih baik Gue nyobain TWS ini juga Ionic Free ini Untuk nonton film Dan gue gak ada masalah sama sekali Dengan nonton film Semuanya oke Mau drama Yang vokalan Vokalnya bagus Jadi dapet banget vokalnya Percakapan semua jelas Dan clear banget Untuk film action Atau mungkin yang Butuh rumble gede gitu Bagus juga Karena bass-nya oke Punch-nya bagus Deep Kemudian Soundstage-nya juga oke Jadi untuk film action Gue rasa juga istimewa Nah kesimpulannya music lover Mungkin yang Suka dengan Karakter Shure 215 Atau cari mungkin TWS yang arahnya Ke pro audio Yang seperti karakter 215 Shure 215 Dan mungkin Yang cari fitting Isolation-nya Bagus Kemudian sound quality-nya Juga aman Dan punya fitur Yang cukup lengkap Gue pikir Shure Ionic Free ini Bisa jadi pertimbangan Untuk music lover Apalagi music lover Nanti akan ada Eksklusif launch Shure Ionic Free Di Tokopedia Dari tanggal 14 Sampai 20 Maret 2022 Music lover bisa dapatkan TWS Shure Ionic Free ini Di Tokopedia Shure Nisia Dengan harga promo Khusus eksklusif Launch dari harga aslinya 4.699.000 Ini jadi cuman 3.759.000 Plus ada ekstra potongan 100.000 lagi Tapi tentu saja syarat Dan ketentuan yang berlaku ya Untuk link lebih lengkapnya Bisa lihat di description-nya Oke music lover Kayaknya itu aja Dari gue hari ini Bagusnya sih Kalau sempat Baiknya music lover Untuk nyobain sendiri Audisi sendiri Dan selalu percaya Sama kuping sendiri Oke Kalau suka dengan channel ini Like Comment Share Subscribe Dan ingat juga Untuk nyalakan loncengnya Sampai ketemu lagi Dadah Sampai ketemu lagi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax